Inilah acara implementasi sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu, bisa juga disebut dengan sistem e-planning. Acara ini pun berlangsung di Aula Bapak Pedatapin dan dihadiri oleh SOPD-SOPD terkait di lingkungan Kabupaten Tapin. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah lembaga teknis daerah yang mana bidang ini sendiri membidangi penelitian dan perencanaan pembangunan daerah, serta dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur maupun Bupati. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur serta Bupati dalam penyelenggaran pemerintah daerah di bidang penelitian dan perencanaan. Mereka mengsosialisasikan lagi kegiatan e-planning penyusunan RKPD tahun 2018. Untuk itu, kami mengundang Bapak-Ibu sekarang ke acara hari ini dalam rangka sampai sejauh ini masih cukup sedikit. Kalau kami lihat di aplikasi e-planning provinsi dalam rangka pengusulan kegiatan APBD maupun APBN, kegiatan APBD provinsi dan APBN yang diusulkan. Dalam pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, Bapak-Ibu dan SOPD menghadapi beberapa kendala, terutama paliditas data, yang mana untuk mengatasi masalah ini, Bapak-Ibu mencoba untuk menyiapkan sistem perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah dengan cara berbasis perencanaan elektronik yaitu sistem e-planning sehingga dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat, sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permandakri No. 54 tahun 2010. Dengan adanya e-planning ini, diharapkan sistem perencanaan yang disusun dapat membantu dan mewujudkan kedisiplinan SOPD dalam pengajuan usulan rencana kerja atau RENJA serta mengakomodir usulan program yang sesuai dengan RPJMD. Andre Tapin TV melaporkan.